Hai, 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 sahabat Mr. Krim di Indonesia Pertandingan Liga 1 antara Persi Kediri vs Persi Raja Banda Aceh Di Stadion Rawijaya Kota Kediri Akan berlangsung pada hari Sabtu 14 Maret 2020 Pertandingan tersebut di previsi bakal berlangsung seru Dua tim promosi di Liga 1 ini sama-sama mengantongi Dua poin dari hasil imbang di dua kali pertandingan terakhir Sebelumnya Persi Kediri menahan imbang Persibaya, Surabaya, dan Bayangkara FC Sementara Persi Raja Banda Aceh juga menahan dua tim kuat Yaitu Madura United dan Bayangkara FC Pelatih Persi Kediri, Joko Susilo menilai keberhasilan Persi Raja Banda Aceh Menahan imbang kedua tim itu bukan karena faktor keberuntungan Akan tetapi karena kualitas permainannya yang apik Tendali begitu, Kuts Joko Susilo optimis Timnya mampu mengatasi permainan tim yang berjudul kelas Karincom itu Bagi Kuts Joko Susilo, merauk tiga poin di kandang Macan Putih adalah keharusan bagi Persi Kediri Persi Kediri tak akan tampil dengan sekuat utamanya Dikarenakan Persi Kediri tidak diperkuat stopper andalannya Yaitu Andri Ibu Akibat kartu merah saat melawan Bayangkara FC Di Stadion Rawijaya Akan tetapi hal ini bukan menjadi kendala bagi Persi Kediri Ada beberapa pemain pelatih yang bisa menggantikan posisi Andri Ibu Sementara untuk kondisi Faris Aditama dan Sekitehdu yang sebelumnya dikabarkan cedera Ini tabannya sudah siap untuk diturunkan Persi Kediri kini berada di posisi sebelas Dengan perolehan dua poin hasil imbang dari dua pertandingan Sementara itu di bawahnya di posisi dua belas Ada Persi Raja Bandaceh dengan poin yang sama Pertandingan Persi Kediri akan disiarkan secara langsung melalui live streaming Demikianlah berita terbaru dari Persi Kediri Salam Olah Raja